Terlihat trennya ya memang riset-riset tentang Central Bank Digital Currency ini sudah cukup lama ya. Dan menurut saya memang inevitable ya, mungkin tinggal menunggu waktu saja. Apalagi dengan pandemi ini sekarang memang banyak di berbagai sektor, bukan hanya di sektor keuangan dan perbankan, ini go digital memang ya. Jadi ya CBDC ini bisa menjadi alat bank sentral untuk juga mendorong inklusi keuangan juga sebenarnya ya. Dan mengurangi penggunaan cash juga, karena cash handling itu juga biayanya sangat mahal ya. Dan juga harapannya juga bisa mencegah penguatan juga dari sisi KYC, ALM ya. Dan juga mencegah kriminalitas, tax evasion, hal-hal seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih memang ini sudah dalam tahapan, ya ada berbagai level ya. Ada negara-negara yang sekarang masih dalam level research, ada yang sudah masuk dalam tahap pilot project. Dan mulai sudah ada juga ya seperti China ini sudah mulai masuk ke full implementation ya. Seperti kita tahu mulai pertengahan tahun lalu China sudah mengimplementasikannya di sekitar empat kota di China ya untuk CBDC mereka. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri, setahu saya memang masih dalam tahapan riset ya. Mungkin nanti kita bisa didorong ke pilotnya juga. Dan mungkin nanti bisa juga bekerjasama dengan bank-bank sentral lain yang sedang mengembangkan juga. Setahu saya di level ASEAN ada Kamboja juga sedang mengembangkan. Lalu Singapur, tapi Singapur ini sifatnya wholesale ya. Lalu China yang tadi saya cerita ya di level kawasan. China ini mungkin lebih ke retail ya, retail CBDC. Baik, Pak David tapi kan kalau untuk menerbitkan mata uang digital tentu ini persiapannya harus sangat matang. Apakah ini tepat dilakukan di tengah perjuangan kita untuk menghadapi pandemi saat ini? Ya saya pikir kalau dilihat dari risetnya ya memang sudah dilakukan lama sekali sejak 2014 ya. Sudah dilakukan di banyak negara. Jadi bukan serta-merta karena pandemi ya memang ini ada percepatan. Karena memang harus kita dorong digitalisasi ya. Dan saya pikir ini tidak bisa juga mungkin kita lakukan sekarang langsung pilot project tahun ini selesai gitu ya. Jadi mungkin masih perlu waktu mungkin perkiraan saya ya. Ini asumsi saya mungkin baru bisa paling cepat 2 sampai 3 tahun ke depan ya untuk. Ini pun dalam skenario paling cepat ya untuk bisa mengimplementasikannya. Tapi kalau dilihat dari tren, memang tren global seperti itu ya. India juga saya dengar baru-baru ini juga mempercepat mekanisme untuk mengintroduksi digitalisasi uang kartalnya. Dan mereka memang sudah lakukan bahkan sekitar 3-4 tahun lalu ya untuk mengurangi jumlah cash yang beredar. Pecahan besar juga mereka kurangi. Terus juga China yang paling maju mungkin ya. Dan juga kalau di kawasan ASEAN mungkin Singapura ya. Singapura teknologinya mereka gunakan teknologi blockchain. Nah ini mungkin kalau kita lihat mungkin hampir semua CBDC mungkin akan menggunakan ke arah blockchain mungkin teknologinya ya. Jadi kalau teknologi yang sekarang ini kan memang teknologi tahun 70-an ya Mbak Anetua. Jadi memang sekarang kebutuhannya sudah semakin berkembang. Kita ya kalau misalnya transfer uang kan kalau pakai mekanisme lama itu mungkin perlu 4-5 hari ya. Kalau pakai SWIFT misalnya, kalau blockchain itu hitungannya mungkin bisa detik ya. Jadi memang perkembangan teknologi ini memang mengharuskan kita itu untuk juga mengikuti ya. Apa namanya dan perkembangan bisnis juga. Perkembangan bisnis dan investasi mengharuskan kita juga melakukan inovasi-inovasi seperti CBDC ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.